Sekarang kita di negerah mayoritas muslim Untuk mengamalkan sunnah sahaja Masya Allah begitu berani Islam asing Di mayoritas muslim Ini pertanda karena Allah SWT turun jauh dari Allah SWT Akibat ulah Maksiat Mayoritas kaum muslimit Yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW Kita merasa asing Begitu jiblab lebar dibilang apa? Bu ngaji di mana baru 2 bulan ngaji Jilbab itu udah lebar Nanti lama-lama Ibu jadi istrinya teroris Padahal kita ingin mengamalkan sunnah Yang jinggungnya panjang Atau celana jingkran Baru ngaji 2-3 kali Sekarang celananya sudah Di atas mata kaki Asing sunnah di tengah Mayoritas kaum muslimi Bagaimana kemudian kita berharap Keberkahan dengan Allah SWT Allah mencabut rasa takut Kita Dari ancaman musuh-musuh Kalau kemudian kita tidak mau Berbenah diri Kalau kita tidak mau berbenah diri Bahkan Allah SWT Tadi akan menggantikan rasa takut Dengan rasa aman Sepanjang abad Mereka beribadah kepada aku Dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun Bagaimana siapa yang kubur setelah itu Apa kemudian saksi bagi orang yang pasik Orang yang Apa namanya Pelaku maksiat Jauh dari ketaatan Kepala subhanahu wa ta'ala Kalau mayoritas penduduk negeri tercinta ini Mayoritas pelaku maksiat Bayangkan di Jabodetabek ini Menurut penelitian tahun 2006 Generasi muda Anak SMP Yang tidak perawan itu 67% Itu tahun 2006 Bagaimana kemudian Mereka ketika di SMA Di kuliah Tinggal berapa perset Kita lihat di jalan-jalan Lebih banyak Orang yang melakukan maksiat Dibanding melakukan ketaatan kepada Allah Lebih banyak orang pergi Ke mal Ke diskotik 21 Dibanding kemudian yang hadir Ke majlis ilmu Ke masjid Ke majlis tatlin Ya kan Ini pertanda Apa ini Bisa segera Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan murkanya Dan pertanda bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menghancurkan Ya kan Negeri tercintai Oleh karena itu Mari kita mulai berbenah diri Ingat Di dalam surah Al-Isra Di kisaran ayat 15 atau 16 Yang sehingga 16 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ida aradna Kami perintahkan kepada Orang yang hidup Mewa Di negeri itu Agar Mentaati Allah Tetapi Bila mereka Melakukan Kedurhakaan Kemaksiatan Kepada Allah Di dalam negeri tersebut Maka Maka sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan hukuman kami Kemudian kami Binasakan Kami hancurkan negeri itu Sehancur-hancurnya Dan sejarah telah mencatat itu Di saat pelaku maksiat Allah hancurkan Allah tenggelamkan negeri itu Kita tahu Kita tahu Kita tahu Allah hancurkan Kemudian Kekuasaan Piraun Kerana maksiatnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Sebaliknya Di saat kemudian Penguasa-penguasa itu Taat kepada Perintah Allah Taat kepada Perintah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kekuasaan Kepada mereka Mereka hidup Tentera Damai Aman Setosa Allah turunkan Keberkahan Dari langit Dan dari bumi Bertanam Kemudian Semua jadi Usaha Semua dia Allah lancarkan Allah jauhkan Dari musim Ya Sebagaimana juga Diabadikan Dalam surah Allah Ayat 96 Bisa dibaca Sampai 99 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walau anna ahlal qura Amanu Wattakau Lapatahna alaihim Barakatim bin as-sama Walakin Kaddabu Pa'akharnahum Bima Kanu Yaksibu Andai kata penduduk suatu negeri Itu beriman Dan bertakwa Kepada Allah Maka disaya Kami akan turunkan berkah Dari langit Dan dari bumi Tetapi Di saat mereka Mendustakan Ayat-ayat kami Maka kami akan Siksa mereka Sesuai dengan Apa Yang telah mereka kerjakan Dia selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Aba amin ahlul qura Ayatiyahum Bak suna bayatawahum na'imun Maka apakah penduduk suatu negeri itu Merasa aman Dari siksaan kami Yang datang pada malam hari Ketika mereka sedang tidur Lala Walaupun Ya kan Developernya bilang Bahwa komplek ini Bebas dari banjir Bogor Aman dari banjir Aman dari longsur Terus terang Tiga hari yang lalu Saya dikejutkan Hasil penelitian Satu instansi Bahwa ternyata Kecamatan Bogor Ya kan Kurang aman Rawan banjir Ada pergeseran tanah Dan selusia Saya berpikir Kenapa ini terjadi Mungkin kena akibat Maksiat yang dilakukan Di puncak itu Tidak mustahil Allah SWT Bisa tenggelamkan itu Bahkan pernah kemarau Saya teringat dengan kemarau Sumur kami Alhamdulillah Ya kan dikontrakan Saya ada kontrakan sedikit Disitu sumur kita Dalamnya Cuma 6 meter Di depan itu Ada yang 13 meter Ada yang 14 meter Kosok Alhamdulillah Punya kita penuh Kemudian Banyak ngambil ke kita Saya berpikir Kenapa terjadi Semacam ini Kok di Bogor yang Banyak penyerapan air Airnya tidak ada Bahkan ada yang Membuat sumur dalam Pun tidak ada air Kalaupun ada Tidak layak Dipakai Ini kembali kepada Ketaatan kita Dan tidak mustahil Bogor itu Bisa tenggelamkan Atau yang Berangkali Puncak Yang dianggap Gunungnya Tidak aktif Bisa jadi kemudian Menjelma Menjadi gunung berapi Tidak mustahil itu Kalau kita lihat Di Youtube Bagaimana Bencana Tiba-tiba kemudian Pohon-pohon Jatuh ke dalam Perut bumi Padahal tidak ada Tanda sebelumnya Bagi Allah Subhanahu wa ta Sangat mudah Kalau ingin Menghancurkan Sesuatu itu Walaupun manusia Punya Apa namanya Penelitian Punya teknologi Yang canggih Bagi Allah Ketika ingin Menghancurkan Sangat mudah Mari ayat selanjutnya Kita baca Ataukah Penduduk suatu negeri Itu merasa aman Dari siksaan kami Yang datang Pada hari Pada pagi hari Ketika mereka Sedang bermain Sedang bekerja Di pagi hari Saya ingat Tahun 95 Di Jepang Setelah ditemukan Konon Apa Gedung anti gempah Katanya pakai Per Wallahu ta'ala Per segede apa itu Gedung Begitu terjadi gempah Ya kan Hasil rekaman CCTV Itu mereka tidak Mencoba Lari keluar dari gedung Mereka malah ketawa Tetap di depan Komputernya Tetapi Allah Berikan gempah Yang lebih dasyat Di luar perkiraan Para ilmuwan mereka Para asetik mereka Hancur Itu seluruh gedung Ya kan Apapun teknologi Yang dicapai oleh manusia Ketika Allah Ingin hancurkan Hancur Dalam sekejap Piraun Dengan kekuasaannya Habis Allah Tenggelamkan Ketika Merah Ya kan Bagi Allah Saat muda Apa Apa aminu makrallah Atau apakah mereka Merasa aman Dari Siksa Allah Tidak ada yang merasa aman Dari siksa Allah Kecuali orang yang Orang beriman Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah merasa aman Dari apa Dari makrallah Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala